Halo semuanya, Assalamualaikum Mam Jumpa lagi di channel Mama Resya Di video kali ini Mama Resya akan membuat menu sarapan pagi ya Mam ya Yaitu Mama Resya mau membuat dihun goreng dan tempe goreng Nah ini disini bahan-bahannya yang mau Mama Resya bikin sudah Mama Resya siapkan ya Mam Ini bahan untuk membuat mie bihunnya yaitu ada mie bihun jagung, sayur sawi, ko, ada telur, dicampurnya sosis Nah ini dan teman-teman yang lain ya Mam ya Terus yang ini untuk goreng tempe Biasanya Mam ya Mama Resya goreng tempe pakai tepung dan bumbu racik aja Nah oke deh Mam, sekarang Mama Resya mau menyang-nyangi dan mau membersihkan dulu Untuk bumbu-bumbu yang akan Mama Resya buat untuk bihun ini ya Mam ya Nah ini bahan-bahannya sudah Mama Resya bersihkan dan Mama Resya siang-siangin ya Mam ya Untuk membuat bihun ini Bahan-bahan untuk membuat bihun ini Mama Resya mau menggunakan yaitu bihun jagung Terus ini ada sayuran sawi dan ko, Mama Resya juga pakai sosis ya Mam tambahannya, daun bawang dan daun seledri, nah ini telur dua, dan garam dan penyedap rasa Nah ini ada bahan yang dihaluskan yaitu Mama Resya pakai cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri dan ketumbar ya Mam Nah ini semua nanti Mama Resya haluskan Nah ini tempe dan tepungnya sudah Mama Resya siapkan untuk digoreng nanti Buat temennya si bihun ya Mam Jadi enak kan ada kriuknya juga nanti pas makan bihun goreng Ini bumbu untuk mie bihun gorengnya ya Mam Cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri dan ketumbar Kesemua bumbunya ini nanti Mama Resya haluskan dengan blender aja Bumbu untuk mie bihun ini bisa juga dengan diiris-iris aja ya Mam ya Menurut selera mau diiris atau di blender aja atau diulek gitu Nah ini bumbunya sudah Mama Resya masukkan ke dalam blender dan Mama Resya blender ya Mam Tapi menurut selera ya Mam ya Untuk lebih cepatnya kalau misalnya bumbunya ini males di blender atau diulek gitu ya Mam ya Bisa juga diiris-iris aja Mama Resya juga sebelumnya sudah pernah melakukan Membuat bihun dengan cara bumbunya diiris-iris Kayak bawang merah, bawang putih, cabai gitu diiris-iris aja ya Mam Langsung ditumis Nah ini sekarang Mama Resya mencoba untuk dihaluskan bumbu untuk bihunnya Karena Mama Resya sekarang memakai kemiri dan ketumbar ya Mam Ini bumbunya sudah halus Blendernya Mama Resya matikan Tadi setelah Mama Resya memblender atau menghaluskan bumbu untuk mie bihunnya Sebelumnya tadi Mama Resya sudah merebus air untuk merebus mie bihunnya ini Nah ini air untuk merebus mie bihunnya sudah mendidih Lalu Mama Resya masukkan mie bihun ke dalam air rebusan ini Bihunnya ini bisa juga dididihkan airnya Lalu disiram aja begitu ya Mam Bisa juga direbus seperti Mama Resya ini Ini mie bihun yang Mama Resya rebus Sudah lembek ya Mam ya sepertinya Lalu Mama Resya matikan kompor Ini mie bihun yang sudah Mama Resya rebus tadi Mama Resya saring ke dalam sini ya Mam Disaring biar airnya tiris Nah sekarang Mama Resya mau membuat mie bihunnya ya Mam ya Ini terlebih dahulu Mama Resya mau memanaskan minyak untuk menumis bumbu mie bihunnya Ini minyaknya sudah panas Lalu Mama Resya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi Ini bumbunya sudah masuk semua Lalu Mama Resya aduk-aduk sampai bumbunya ini mateng Setelah bumbu yang ditumisnya ini mateng Lalu Mama Resya masukkan telur ke dalam bumbu tumisan ini Nah ini Mama Resya aduk-aduk Atau rakarik ya Mam ya telurnya di dalam bumbu bihunnya ini Aduk-aduk terus Nah ini sudah mulai mengental ya Mam ya bumbunya Lalu Mama Resya masukkan sayuran ke dalam tumisan bumbu ini Nah ini Mama Resya masukkan sawi hijau dan kolnya ke dalam bumbu tumisan bihunnya ini Diaduk-aduk sayurannya dengan bumbu bihunnya ini Biar tercampur rata ya Mam Diaduk-aduk dan dibalik sampai layu sayurannya ini Atau sampai mateng ya Kayak ini kan belum mateng nih Mam Nanti kalau udah layu Baru Mama Resya masukkan tambahan bumbu yang lainnya Nah ini selanjutnya Mama Resya masukkan sosis ke dalam tumisan bumbu bihunnya ini Untuk tambahan pelengkap mie bihunnya ini Bisa juga terserah ya Mam ya suka-suka Bisa juga dengan ditambahin udang atau bakso Suka-suka ya Mam ya Terserah maunya yang mana Tapi Mama Resya ini di rumah adanya sosis Yaudah Mama Resya pakein sosis aja Nah ini sayurannya sudah tercampur semua dengan bumbunya Lalu Mama Resya masukkan mie bihun yang sudah Mama Resya rendam tadi ke dalam bumbu yang sudah Mama Resya tumis ini ya Mam ya Nah ini dimasukkan semua mie bihunnya ke dalam bumbunya Terus Mama Resya aduk-aduk biar semua tercampur rata Dengan bumbunya Ini cukup ya Mam ya Untuk keluarga besar seperti keluarga Mama Resya yang doyan makan Di dalam mie bihun jagung itu kan ada empat ya Mam ya Nah Mama Resya masukkan semuanya Nah jadinya ya itu si bihun ini jadinya satu penggorengan besar seperti ini ya Mam ya Cukuplah untuk nanti makan siang sekalian ya Mam Nah ini Mama Resya aduk-aduk terus sampai merata bumbunya Lalu Mama Resya masukkan daun bawang dan sedikit daun seledri ke dalam mie bihunnya ini Nah terus sudah dimasukkan lalu di aduk-aduk lagi ya Mam ya biar supaya rata Oh ya Mam tadi waktu memasukkan bumbunya yaitu penyedap rasa dan garamnya Mama Resya lupa memvideokan Nah ini bisa dicicip aja ya Mam ya Dicip-icip aja mengenai rasa nanti terserah menurut selera aja Nah lalu selanjutnya Mama Resya kasih kecap Menurut selera juga ya kecap ya Mam ya Bagi yang suka manis boleh dibanyakin kecapnya Tapi yang tidak suka ya sedang-sedang aja Di aduk-aduk terus mie bihunnya ya Mam Sampai rata bumbunya Tepak ruang jatid Tepak ruang yatYeah Sir M以上 nah ini sudah mulai matang ya mam mie bihun gorengnya lalu mama resya matikan kompor nah ini dia mie bihun mama resya untuk sarapan pagi hari ini sudah matang mam ini kelihatannya lezat ya mam ya sekarang mama resya salin mie bihunnya ke mangkok saji ya mam ini mie gorengnya bisa dimakan pakai nasi anget-anget ya mam ya terus nanti ditambahin dengan tempe goreng nah sekarang lanjut mama resya mau goreng kerupuk ya mam kebetulan kerupuk untuk temennya mie goreng ini tidak ada atau mama resya belum goreng nah sekarang mama resya goreng kerupuknya dulu ini mama resya pakai kerupuk ikan ya mam ikan apa gak tahu deh mama resya ya pokoknya kerupuk ikan kata orangnya yaudah ini mama resya pakai kerupuk ikan maksudnya kerupuk rasa ikan ya mam nah selesai menggoreng kerupuk lanjut mama resya goreng tempe ya mam biasa ya mam ya mama resya goreng tempe dengan bumbu yang biasa mama resya pakai yaitu bumbu racik tempe emang ya mam ya keluarga mama resya tuh paling suka dengan tempe goreng ditepungin seperti ini ya mam karena tempe goreng seperti ini bisa juga dimakan dikemil-kemil gitu ya mam ya terus dipakein dengan cabai rawit kamu 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 selamat menikmati tempe goreng mama resya sudah matang ya mam untuk temennya si bihun yang tadi biar ada kriuk-kriuknya gitu mam bihunnya dimakan nanti pakai tempe nah ini tadi bihun gorengnya sudah matang terus ini kerupuknya juga tadi mama resya sudah goreng ya mam hasilnya ya seperti ini ya mam mie bihunnya mama resya pakein bawang goreng diatasnya nah ini mama resya tambahin dengan kerupuk diatas ya mam ya sekarang tinggal menunggu tempe gorengnya matang ya mam nah ini dia mam sudah lengkap ya goreng tempenya juga sudah matang nah ini mam sarapan untuk pagi hari ini keluarga mama resya ya mam mama resya hari ini bikin sarapan bikin sarapan mie bihun goreng terus ini kerupuk ikan untuk campuran temennya si bihun goreng ini nah terus ini juga ada mama resya bikin tempe goreng kriuk ya mam ya biasalah mama resya kalau bikin tempe tuh yang dipakein tepung seperti ini ya mam oke deh mam cukup sekian dulu dari mama resya untuk membuat sarapan pagi dengan mie bihun gorengnya terima kasih yang sudah menonton video mama resya dari awal sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi ya mam jangan lupa untuk di like komen dan subscribe ya mam sampai jumpa di video mama resya selanjutnya bye assalamualaikum selamat menikmati